Pemirsa, Meza Luna siswi SMP Islam wakili Kota Pekalongan dalam Jumbara Nasional di Lampung. Selamat untuk Meza Luna. Usai menjalani tahapan seleksi di tingkat sekolah maupun tingkat kota, Meza Luna Amina Jasmin Salah, seorang siswa SMP Islam Pekalongan, akan berangkat mewakili Kota Pekalongan dalam Jumbara Nasional PMI ke-9 yang akan dilaksanakan di Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalian Dah, Lampung pada 2 hingga 10 Juli mendatang. Guna persiapan keajang nasional tersebut secara simbolis, Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid dan Ketua PKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya, melepas Meza Luna sebagai perwakilan Kota Pekalongan yang nantinya akan bergabung bersama tim Provinsi Jawa Tengah lainnya di Jumbara 2023. Pelepasan dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Jambore Tingkat Dunia dan English Camp SMP Islam di halaman sekolah setempat Senin pagi 5 Juni 2023. Wali Kota menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada siswa-siswi yang mewakili Kota Pekalongan baik di tingkat nasional hingga internasional. Pihaknya berpesan nantinya saat melaksanakan kegiatannya, selain fokus mendapatkan pengalaman dan ilmu baru, mereka harus menjaga sikap dan sopan santun sehingga bisa menjaga nama baik sekolah maupun Kota Pekalongan. Kita melepas relawan dari PMI yang akan Jumbara, Jumbara yang akan berangkat ke Lampung. Ini juga satu-satunya dari Pekalongan dari SMP Islam. Sementara itu Meza Luna menyampaikan rasa bahagianya bisa lolos mewakili Kota Pekalongan di ajang Jumbara PMI Nasional yang menyebut saat ini sedang mematangkan persiapan dari berbagai aspek, terutama yang akan dilombakan seperti kewirausahaan dan jurnalistik. Kayak pertama kali ikut ini kaget sih, tiba-tiba bisa masuk ke dalam ombak MP di situ. Kita kayak rasanya itu blogi, banyak bloginya, pas disananya juga banyak. Rafa Febriani, Batik TV, melaporkan.